Sementara itu, pemirsa ekonomi Provinsi Jambi 3 bulan 3 2024 menurut pekeluaran tumbuh sebesar 2,36 persen atau key to key. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pekeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap ruto atau PMTP sebesar 7,02 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap ruto atau PMTP sebesar 7,02 persen. Diikuti pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLNPRT sebesar 2,09 persen. Ekspor barang dan jasa sebesar 1,10 persen. Sementara itu, komponen pengeluaran yang terkontraksi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 3,10 persen. Impor barang dan jasa terkontraksi 3,28 persen. Dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP terkontraksi sebesar 12,09 persen. Struktur PDRP Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku teri bulan 3,2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 66,61 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRP adalah komponen PKRT di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 39,44 persen. Diikuti oleh komponen PMTB sebesar 21,54 persen. Komponen PKP memiliki andil sebesar 5,91 persen. Sedangkan peranan komponen perubahan inventori dan PKLNPRT relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 1,96 persen dan 0,57 persen. Sementara itu, komponen import barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRP memiliki peran sebesar 36,02 persen. Terima kasih telah menonton!